bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyathirahu ala dini kullihi wa kafabilahi shahidah syadu an la ilaha illallah asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahdul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'd Baca contekan dulu ya Bu Yang saya memuliakan Guru kita K.H.J. Al-Yuroshid Bapak Dr. Levi Fahrul Afifi Guru kita Ustaz Effendi Zainuddin Ustaz Hajah Jusri Fatma Hakim Para alim ulama, tokoh masyarakat Para Habaib, para Hujjaj Bapak, Ibu, Jamaah sekalian Para calon penghuni surga, amin Coba-coba, ini biar semangat ya Biar gak ngantuk ya, kita tes ya Yang mau ke surga, unjuk tangannya Masya Allah Yang gak ngunjuk gak ke surga loh Unjuk tangannya Alhamdulillah, ulangi pertanyaannya Yang mau ke surga sekarang, unjuk tangannya Kenapa Bu? Hah? Pak Ustaz duluan Kejamannya, kesian Enggak saya duluan ke surga Alhamdulillah Masya Allah Sudah lama saya gak ke Al-Hakim ini ya Sejak pandemi Sepertinya katanya ada ditutup Hari ini dibuka Alhamdulillah ramai Masya Allah Dalam rangka kita memuliakan Baginda Rasulullah S.A.W. Sebagai bentuk cinta kita Kepada beliau Tadi sudah banyak salawat Saya biasanya Kalau maulid nabi Salawat dulu Tapi udah diwakilin Tadi sama tim hadroh Masya Allah Dia saya gak salawatan lagi Ibu-ibu Bapak sekalian Ini saya mau ke Papua Ceritanya Ceritanya yang mau ke Papua Tadinya panitia ngundang saya Udah saya mau ke Papua nih Mau flight ke Papua Ke Raja Ampat dan ke Sorong Raja Ampat, Sorong Ada beberapa titik disana Bapak Ibu sekalian Intermezzo dulu Sebelum kita masuk ke materi Ternyata Perkembangan Islam di Papua Itu dahsyat Terakhir kesana 30% Sekarang katanya Hampir menyentuh 50% Allahu Akbar Merinding saya Tapi gak diekspos Karena takut terjadi konflik Saya diundang oleh Bupati Raja Ampat Seminggu disana Membagikan mushab Al-Quran Dan ternyata banyak daerah Pedalaman di Papua Yang belum ada listrik Jadi saya bawa solar cell Apa itu? Buat listrik Bu Buatan Supaya Karena kalau malam di Papua Tubuh gelap Bu Orang gak bisa mau ngaji Mau apa gak bisa Kita kirimkan nanti solar cell kesana Insya Allah nanti malam kami berangkat Dengan tim kami Didampingi juga sama Teh Pegi Pegi Melati Tadinya Babe Haikal mau ikut Babe Haikal mau ikut Ternyata beliau Kedar Allah ada Saudaranya yang meninggal dunia Sebelum kita mulai Kita bacakan Fatihah Untuk guru-guru kita Tadi saya diwakili Sahabat saya Guru saya Teman seperjuangan saya Di Twitter Berjuang di sosial media Bu Yateng Kuzul Karnain Yang juga merupakan guru disini ya Masya Allah Telah pergi meninggalkan kita Beliau meninggal Tadkala Saffari Da'wah Di jalur yang sama dengan saya Jadi saya dulu Roadshow di Riau Lalu beliau Saya Alhamdulillah Kembali ke rumah dengan selamat Beliau Allah lebih cintai Sehingga dipanggil Lebih dulu Dibanding kita Begitu banyak Ulama-ulama kita Meninggal dunia Terakhir kemarin Sahabat saya Yang menghebohkan Ibu bapak Mungkin tahu Koh Indra Koh Stephen Indra Itu sahabat saya Yang cukup dekat Teman seperjuangan saya Beliau mu'allah bu Sejak umur 19 tahun Bapak sekalian 19 tahun Menjadi mu'allah Tapi amalnya Jauh melampaui kita Sebagai orang yang Dari kecil Udah Islam Setiap saya keluar kota Beliau WA saya Ustaz Di sini Ustaz yang awal ini Ustaz di kota ini Yang awal ini Yang awal Beliau menyediakan Fasilitas penjagaan Untuk para da'i Satu Ketika terjadi pandemi Beliau menghabiskan Hartanya 12 miliar Beliau jual rumah Kendaraan semua Untuk membeli APD Dibagi-bagikan ke Para perawat gratis Miliaran Kita kupas kemarin Di acara TV One Beliau Bapak sekalian Di akhir hidupnya Ini yang membuat saya Agak shock Kami ada acara Hijrah Fest Di Surabaya Tapi acaranya Digagalkan Ya tau sendiri Penyebabnya apa ya Digagalkan Banyak Para Pedagang Yang sudah Menyewa stan Bu Di acara tersebut Yang sudah menyiapkan Dagangannya Ada yang sampai ratusan Bahkan disiapkan Karena pasti laku Biasanya Tapi tiba-tiba Karena sudah banyak Polisi disana Acara dibatalkan Mereka menangis Nanti siapa yang Membeli dagangan kami Masya Allah Tabarakallah Hari itu hari Jumat Toh Stipan Indra Allahu Yarha Memborong semua dagangan Dibagikan Dibagikan sama penduduk Surabaya Dan sekitarnya Sebagai sedekah Jumat Itu akhir hidupnya Siang-siang Masih ngobrol dengan kami Sore Maghrib Isya Selesai sholat Beliau Allah Panggil Dengan sangat mudah Dan tidak Menyusahkan siapapun Umurnya 41 tahun Tapi amalnya Melampaui usianya Kita berdoa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menempatkan beliau Di tempat yang terbaik Diampuni segala dosa-dosanya Beritima amal ibadahnya Dan dimasukkan ke dalam surganya Bersama Rasulullah S.A.W Lahu al-Fatiha A'udzubillahimina syaratan Rajin s.a.w Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbin alamin Ar-Rahman ar-Rahim Malikim middin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Afinasyaratan mustaqim Syaratan ladhina Namta'alaihim Golima dhubi alaihim Waladham Melo ya Bu Pak Kalau ngomongin mati Ini bawahnya Melo Terus kita apa ya Kenapa Bu Ibu-ibu saya mau tanya Kira-kira Tadi kan gak pada Mau masuk surga sekarang Katanya ya Nanti aja Ustaz Walaupun Ijro'il kira-kira Kalau kita Ijro'il Ntar dulu deh Jangan nyamperin kita dulu hari ini Bisa gak kira-kira begitu Atau kira-kira Ijro'il ngasih kabar dulu Bu Ini saya besok mau dateng nih Kira-kira ngasih kabar gak Enggak ada Ijro'il itu Kalau mau dateng Kapan aja Pak Ibu sekalian Dateng kapan aja Gak ada abah-abah Gak kasih WA dulu Ini kira-kira Bisa gak nih Ijro'il ada di luar kita sekarang nih Ngincer gitu Ini siapa Ini jamaah yang makan mulu Gitu ya Lagi ceramah Dia makan Grawas Masya Allah Alhamdulillah Gak apa-apa Ibu terusin Sama saya juga lapar Gak ada subuhan disini Kira-kira bisa gak Jamaah maulid meninggal dunia Di tempat Bisa gak Bisa Kalau jamaah bisa Ustaznya mah jarang biasanya Enggak Sama aja Mau ustaz Mau jamaah Sama statusnya Sama statusnya Kita mau nolak nanti dulu Tapi gak bisa masalahnya Kalau udah datangnya ini Masanya ini Gak bisa dimajuin Atau dimundurin Walaupun sesaat Jadi tugas kita Bukan mikirin Kapan kita mati Tugas kita itu mikirin Cukup Apa gak Bekelnya Ya Ibu ya Udah cukup belum Udah cukup belum Terus kapan cukupnya Lah Kalau sekarang saatnya gimana Nah inilah Hebatnya kita Jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ibu bapak Jaman sekalian Cinta sama Rasulullah gak Cinta gak Apa buktinya Betul Baca salawat Baca senahnya Dan ada kabar gembira Buat para pecinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah Ini sebuah hadis Yang membuat para sahabat Sorak sorai Gembira Satu hadis ini Apa kata Rasulullah Anta Ma'aman Ahbabta Kalian bersama Orang yang kalian cintai Di akhirat nanti Masya Allah Kita bersama Orang yang kita cintai Kalau kita cinta Sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insya Allah Nanti di akhirat Bareng sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau Ibu cinta Opa-opa Korea Bareng sama diantar Kalau opa Korea Solemah Boleh dah Kayak gini dah ya Boleh dah Kalau Bapak cinta Sama Ronaldo Sama Messi Pemain bola Sama Pak Jokowi Misalkan Misalkan Boleh aja Gakak ada yang ngelarang Ya bangkit Sama orang yang Dicintai Makanya saya bilang Sama anak-anak muda semuanya Kalian jangan salah Milih idola Karena nanti Kalau idola kalian salah Kalian bangkit Bareng dia Nah dia itu Belum tentu Bisa nyelamatin Jadi sendiri dia Apalagi nyelamatin kita Yang udah pasti jelas Bakal nyelamatin kita Beri syafat buat kita Adalah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Cinta ya Yakin ya Sebakat ya Cinta ya Dipegang sampai mati Kecintaan kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul sukanya ngapain Rasul sukanya ngapain Itu kita ikutin Karena kalau kita cinta Biasanya ini Mana nih jomblo Ini jomblo nih gue yakin Jomblo kan Iya mlo ya Eh enggak Udah ada Biasanya antum Kalau jatuh cinta itu Kalau orang jatuh cinta Biasanya melakukan Apa yang disukai Sama orang yang dicintai Betul Kalau ada antum Sama cewek Suka gitu Cewek sukanya makan baso Tiap menit makan baso antum Enak-enak Yang penting Cewek gue suka Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sukanya ngapain Ya kita ikutin Rasul sukanya berzikir Tak pernah lepas berzikir Kita ikutin Rasul itu Gemar sekali Berbuat baik Sedekahnya ringan Bagaikan angin Rasulisannya mulia Tidak pernah menyakiti orang Akhlaknya mulia Contoh yang baik Bu Rasul ini Karena emak-emak Banyak yang hadir Saya mau kasih tau Bu Rasul ngasih empat resep Buat kita Kalau mau dibilang Orang beriman Dan umat Rasulullah sallallahu alaihi Maka jangan sakiti tetangga Kata Rasul kita Jangan sakiti tetangga Rasul mengukur keimanan Sederhana sekali Iman diukur dengan satu Tidak menyakiti tetangga Samping kanan Di depan belakang Orang-orang dekat Bu Jadi ukuran keimanan itu Bukan hafal Quran Bukan fasih bahasa Arabnya Bukan bagus ngajinya Bukan itu belakangan 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 Daging berapa sekilo sekarang Daging Berapa ibu Bener Tepang daging ya 120 ribu Ya lumayan dah gitu ya Besok Kalau masak daging Mampunya setengah kilo 60 ribu Gak apa-apa Masak tuh setengah kilo Kuahnya dua panci Iya kan Ketokin tuh semua tetangga Kanan kita Assalamualaikum Alhamdulillah nih bu Rezeki dikit Ada kuah Kuah semur Minimal kita ngabarin loh Kita buat semur Walaupun ngasih ku Kuahnya tega Bener itu Hikmahnya apa sih Kita ini harus banyak Bagi-bagi sama tetangga Sampai kata Rasul Tidak beriman seorang Nih bu Tidak beriman seorang Kalau ada tetangganya Kelaparan Sampai kelambungnya Hati-hati bu Bapak ibu umruh Bekali-kali Tadi saya ada yang umruh Lihat ya Ada yang umruh Haji bekali-kali Tapi tetangganya Kanan-kiri Ada yang kelaparan Percuma ibadahnya Cek ya bu ya Ibu jangan tidur nyenyak Kalau ada tetangga kita Yang kelaparan Karena Rasul itu demikian bu Matiin tuh bu Semua tetangganya Ada gak yang kelaparan Ahlaknya Rasulullah Pastikan bu Ya makanya ibu Kalau punya duit Udah gak usah umruh Tiap tahun bu Ya umrumi ya Sekali aja lah Berapa kali Bagi-bagi bu Jakarta Jabodetabek Masih banyak orang Yang membutuhkan bu Tinggi-tinggir tuh bu Ya tukang sampah Ya para Para gelandangan Para pengemis semua bu Diwantu semua bu Gitu ya bu ya Jadi Rasul itu Tidak menyakiti Tetangga Fala yu'zi Jaro Yang kedua Pemangkana yu'minu billahi Wal yu'mil akhir Kata Rasulullah Barang saya beriman Kepada Allah Dan hari akhir Fala yukrim daifahu Maka dia muliakan tamunya Bu Dimuliakan tamunya bu Datang ke rumah Dimuliakan tamunya Dikasih air Dikasih kue Gak ada Ini virtual aja bentuknya ya Gak usah bohong-bohong ya Memuliakan tamu Ini bagian sunnah Rasulullah S.A.W Jangan kayak emak-emak Datang tamu Tuh seujuan Malu bawahnya Waalaikumsalam Ya dia lagi Mau minjem ini mah Begitu Eh yang ketawa Pelakunya ini Gitu ya bu ya Ada orang datang Udah takut duluan Takut diminta Takut dipinjem Bu Kata Rasulullah Ukuran orang beriman itu Dilihat bagaimana Dia memuliakan tamunya Makanya ibu Kalau mau ngecek iman temannya Gampang Datang ke rumahnya Apa yang dia suguhin Lihat Tuh Kalau imannya Kalau suguhannya Air putih Bismillah Ya imannya sekedar air putih Kalau ada di Comro Misro Lontong Bakwa Nasi Padang Es Sampur Es Teler Dawud Nah imannya mantep Tuh emang dia punya warung disitu Gitu ya Memuliakan tamu Ini sunnah Rasulullah S.A.W Makanya kalau tamu datang Jangan pada sewot nih Mak-mak Bawa rejeki tamu itu Ustaz Dia mau datang Minjem mulu Eh Gara-gara dia pinjem Rejeki ibu Nambah Hitungan matematika Allah Itu beda Kayak matematikanya Mama Ya Ya biarin dah Gak apa-apa Emang saya mah doyan banget Ngebulin mama Gak pernah marah Dia mah Biarin Gitu ya Bapak-bapak Tokut baper Saya ntar ya Yang belak kiri aja dah Ya ntar gantian Renang aja Renang gitu ya Memuliakan Tamu Sederhana ya bu ya Tadi gak menyakiti Tetangga Kedua memuliakan Tamu Sangat sederhana Ya Memuliakan tamu Sampai Ada sebuah kisah nih Asbabun nuzulnya Surah Al-Hashr bu Ceritanya bu Ada Kayak musafir gitu ya bu ya Kayak gelandangan Lagi itu Kelaperan Capek habis jalan gitu Datang ke Tempat Rasulullah Seselam Beliau sedang bermajlis Ya Rasulullah Aku belum makan sekian hari Aku sangat lapar Kata beliau Kata Rasulullah Kepada para sahabatnya Tolong kalian datang Ke rumah istri-istriku Tanya Di rumah siapa Yang ada makanan Cek Kak Aisyah Gak ada Dicek semua Ato-atu Istrinya baginya Rasul Gak ada yang punya makanan Bu Kebayang bu Isi Nabi Di rumahnya kosong Gak ada makanan Datang balik Laporan Ya Rasulullah Di rumah istri-istrimu Tidak ada makanan Sama sekali Rasulullah Gemuram Ya Allah Baru memuliakan tamu Gak ada makanan Oke dah Kalau begitu Coba diantara kalian Siapa yang mau Memuliakan tamu Kita hari ini Berebut ngacung Tapi yang duluan ngacung Adalah sahabat yang paling miskin Ngacung Eh Kagak salah Makannya susah Udah tenang ya Rasulullah Ini tugas malam Aneh yang jam mudah Pokoknya Beneran nih Bener Udah yuk Tamu Fulan Ikut anak ke rumah Masya Allah Orang miskin bu Tapi semangat Ingin memuliakan tamu Gara-gara Habis Rasulullah Seselem itu Sampai di rumah Tunggu depan rumah Masuk ke dalam rumah Ada istrinya Yang-yang Gitu ya Gak apa-apa Orang miskin juga Romantis Semang kenapa sih Ngiri aja Gak pernah ya Ada makan apa hari ini Buat kita yang Aduh suamiku Gak ada makan Ini ada satu porsi Buat anak kita Dari tadi udah rewel Gak bisa tidur Aku mau masakin Ini tinggal satu porsi Buat dia Yaudah lah Pokoknya masakin Terus Kamu tidurin anak kita Gimana caranya Ditidurin lah Di hipnotis Kayak biar tidur Pokoknya Yang penting dia tidur Terus gimana Ini makanan Aku akan berikan Untuk menjamu Tamunya Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Geleng-geleng kepala Tuh gini Yaudah lah Tidurin tuh Anaknya bisa Alhamdulillah Nah makanan satu porsi Tuan rumahnya kan dua tuh Suami sama istri Kan kagak enak Kira-kira gitu ya Bu ya Kalau kira-kira Ibu disuguhin tamu Tamunya makan Tuan rumahnya Enggak juga Tamunya kita makan Gimana Hambar rasanya kan Gagak enak Karena untuk Menghapus ketidak enakan itu Si suami gak kurang nakal Siapin Mereka tiga piring nih Satu Dua Tiga Buat tamunya Ada isinya Buat suami sama istrinya Piring doang Kosong Nah Biar gak ketahuan Dia pura-pura tuh Benerin lampu Lampu tempel gitu Bu Zaman dulu kan Eh Mati jatuh lampunya Waduh gelap gimana Yaudah gak apa-apa Yaudah Kita makan dalam gelap-gelapan Romantis Sang tamu makan dengan lahap Sang suami dan istri Pura-pura ngecap Biar kagak malu Bu Biar enak Makanya ya Iya kan sama-sama Alhamdulillah selesai kenyang Tamunya Alhamdulillah juga Kenyang juga Makan angin Sama istri kan ngecap terus Selesai pulang Jibril mengabarkan Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Allah tersenyum Gara-gara melihat Kelakuan umatmu yang satu Saking pengen memuliakan Tamu Gitu ya besok ya Mama ya Saya datang ke rumahnya Yang punya sambut Awas aja Dicek ya Iman kita Iman teman kita ini Dari cara memuliakan tamu Yang ketiga Mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir Faliyasilar rahimahu Nyambung silaturahim Nah ini ahlaka baginda nabi bu Sambung tali silaturahim Bu Hati-hati bu Bentar lagi tahun politik nih Eh 2023 2024 Siapa yang kira-kira menang bu Ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain gak Enggak ya Saya ntar diomelin Kalau saya ngomong disini Gak boleh Udah tau lah siapa lah Insyaallah kita doakan ya bu ya Ini moton politik nih bu Biasanya rame ya bu ya Zaman dulu bu Masya Allah bu Satu lawan dua Uh rame bener Kemarin saya dari Berau pak Berau itu Kalimantan Timur 14 tahun 14 tahun 14 jam dari Balikpapan Kalau jalan darat Oh naik pesawat satu jam Saya dari Berau Di undang bupati Berau Cerita dia Ustadz Ini Politik di Berau Kemarin pas pemilihan bupati itu Panas sekali Sampai ada suami istri Bercerai Gara-gara beda pilihan bupati Allah Serius ini Bupati yang ngomong dia Ngomong saya Beda pilihan Terus Cerai Mungkin gini ya Sang suami misalkan nomor satu Sang suami nomor dua Misalkan ya Pas memandang wajah istrinya Mau ngecup gitu bu Terpampang lah wajah pasanganku Saingannya Kagak jadi dia malah makin panas gitu Tiap hari kayak begitu bu Bercerai akhirnya Allah Suami istri Gara-gara beda pilihan politik Bercerai Ibu nanti moton politik Apapun pilihan partainya Apapun pilihan capres Jangan sampai renggang Silaturahim bu Dari ini pilpres 2019 Sampai sekarang Masih ada cebong Sampai sekarang gitu Lah Cebong Kampres Kadrun sekarang Ini saya dibilang Ustaz Kadrun katanya Allahu Akbar Udah lah ya bu ya Capek bu Saya mau capek Bundan bu ya Tambung tali silaturahim Udah ya Beda-beda dikit Gak apa-apa Lihat mati Anis menang Gitu pokoknya Amin Eh live ya Waduh Tolong disensor ya Ntar itu ya Udah-udah-udah Sambung tali silaturahim Nomor 4 Kata Rasulullah Mankana yuminu billahi wal yawmil akhir Faliakul khairan awliya sebut Ciri iman yang keempat Dia mampu berkata yang baik Kalau gak bisa dia di Diam Nah ini emak-emak lagi Suri nih Bukannya apa-apa bu Karena emang ini Kayaknya buat emak-emak Dihadis deh Saya bilang Satu ya Muliakan tetangga Memuliakan tamu Silaturahim Jangan banyak ngomong Kan emak-emak semua itu Eh Bukannya bapak Gak ada yang ngomong Doyan juga ngomong sama Tapi kita kan ngomong Sebeduk sekali ya Santai kita Maselau cowok Kalau cewek Emak-emak itu Ya Allah Kata si koloh juga Benar Laki-laki itu Kalau ngomong Sehari semalam Cuma 6.000 7.000 suku kata pak 6.000 sampai 7.000 Kita ngomong mah santai Pelan gak banyak ya Makan banyak gitu ya Kalau makan apa Kalau ngomong mah Kita gak banyak-banyak Nah Emak-emak Perempuan tuh Kalau pas sekoloh ya Mereka akan bicara Selama sehari semalam tuh 20.000 sampai 21.000 Suku kata 24 jam tuh 3 kali lipat Dibanding laki-laki Makanya kalau laki-laki Ini suami ngomong Mah Gitu ya Apa jawabannya Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ini cocok nih. Ngomong yang baik-baik, Bu. Atau di iam. Bu, ini saya mau kasih kabar gembira nih. Kata Rasul, Ida solatil mar'atul khumsah. Kalau ada seorang istri, perempuan, solat lima waktu. Wasommat syahroha. Puasa di bulannya. Ramadhan aja, Bu. Wa ato'at ba'laha. Taat sama suaminya. Waha sonat farjaha. Menjaga kemaluannya. Jaga kehormatannya. Solat lima waktu. Lima aja cukup. Lima aja. Gak nambah duha, gak nambah tahajud, gak nambah yang lain, gak usah. Lima aja. Puasa di bulannya. Ramadhan aja. Gak usah Senin-Kamis, gak usah. Yamulbit, gak usah. Arafah al-Shuruh, gak usah lewatin. Cukup di Ramadhan aja. Taat sama suami. Jaga kehormatan. Apa kata Rasul? Dakhalat min ayi abuabil jannati saat. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehen. Perempuan surganya gam? Perempuan surganya gam? Gampang. Itu kabar baik di Rasulullah S.A.W. Mau tau kabar buruknya? Saya kan gitu biasanya. Kabar baik dulu. Kita angkat dia dulu. Angkat kabar baik dulu. Kata Rasulullah, pokoknya kabar baiknya perempuan masuk surganya gam? Gampang. Gampang. Kalau laki-laki ribet bu. Beneran. Ini cowoknya kesini. Nanggung diri kita sendiri belum terkelar bu. Nambah nanggung bini kita kan? Nanggung anak-anak kita. Kalau emak-emak malah yang gak kangkung. Bawa bodi doang deh. Bawa diri doang. Dia bawa badan doang. Itu kabar gembiranya. Perempuan masuk surganya gam? Gampang. Kabar buruknya adalah Ketika Rasulullah s.a.w turing Isra Mi'raj Beliau diperlihatkan oleh Jibril s.a.w Di sebelah kanan beliau ada surga Di sebelah kiri beliau ada neraka Dan sebahagian besar penduduk neraka adalah Kok bisa pertanyaannya? Katanya surganya gampang. Kok banyakkan di neraka? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Katanya kan kata Rasul Perempuan surganya gam? Gampang, bebas Mau pintu sedekah boleh Mau pintu sholat boleh Pintu haji umroh boleh Silahkan masuk dah Gampang perempuan surganya Tapi kok banyakkan di neraka? Nah loh Ada yang tahu kenapa sebabnya? Perempuan Pak, ini kenapa saya simpulkan Kalau jamaah pengajian Mau maulid, mau apapun Banyakan perempuannya pak? Kenapa pak? Mereka tahu bakal masuk neraka Ini rame bener kalau ngaji Bagus dah Bagus ini ya Karena tahu perempuan banyakkan di neraka Maka pada ngaji dah Kayak gini, betul Kenapa sebabnya bu? Ada yang tahu gak? Karena satu Tidak taat sama Tuh Kufurni emat sama Suami Suami yang kayak gimana? Protes dia Sudah kuduga Pasti ada ngomong begitu Suami yang kayak gimana dulu Ustaz? Iya dah Bu, bentar Belum masuk situ? Belum Kalem aja Kalem Taat sama Suami Ini kunci surga lo Serius Lau kuntu amiron ahadan Antas juli ahadin La amartul marat Antas juli zauziha Kata Rasulullah Kalau ada Kalau boleh nih Aku memperbolehkan seorang mahluk Bersujud kepada mahluk lainnya Aku akan suruh Kata Rasulullah Seorang istri bersujud kepada Tuh Kata Rasulullah Kalau boleh nih Gue nyuruh nih Gue suruh tuh Bini Sujud sama Lakinya Sama suaminya Allahu Akbar Artinya apa? Emang Laki ibu ini kunci surga Bu Tapi laki yang kayak gimana dulu Betul itu Ada pertanyaan sambungnya Iya betul Iya Bu Kenapa laki-laki Kenapa suami bisa bawa ibu ke surga? Ada yang tahu gak? Ya Kata ketaatan seorang istri itu bu Sampai kata selalu begini bu Kalau ada perempuan meninggal dunia Kulum memruatin zmatet Wazaw juha an hara din Dahla kil jannah Kata Rasul Kalau ada istri meninggal dunia Suaminya Ridho Dia otomatis masuk surga Autosurga tuh Ibu meninggal dunia Suaminya Ridho Masuk surga Ini saya mau nanya nih Bapak Gantian gue Kalau bini antem meninggal dunia Ridho gak? Nah gantian Udah kalem aja Diem dulu Kenapa sih? Coba jawaban bapak sekalian Bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Kira-kira Kalau istri antem meninggal dunia Ridho gak? Kurang kencang nih Ada takut-takut jawabannya Banyak yang mau jawabannya Takut dia Kalau gue Ridho Agak boleh pulang Ntar gitu ya Coba-coba nih Kira-kira nih mama nih Kalau kira-kira nih Kira-kira nih ya Ibu meninggal duluan Suami ibu Ridho gak? Ustadz Bukan Ridho lagi Ustadz Yes malah dia Inilah saatnya yang ku tunggu-tunggu katanya Habis dulu ibu pernah bilang katanya Pokoknya abang gak boleh kawin lagi Kalau ayahnya masih hidup Pas udah meninggal Alhamdulillah Bukan begitu Ridho nya maksudnya Ridho ya Allah Aku Ridho akan istriku ya Allah Telah berbakti kepada aku ya Allah Semoga dia masuk surga Itu Ridho yang kayak begitu Bukan nyukurin Bukan Kalau ngedoain mau mati Bukan Ridho karena Ibu berbakti sama Sama suami Jadi bakti sama suami itu penting bu Sampai perintah orang tua pun Di nomor dua kan bu Ya Iya Laki-laki bu Kalau dalam Islam itu Kalau perempuan Setelah menikah Maka Ridho nya bukan orang tua lagi ya bu Tapi Ridho nya Ridho suami Nomor satu statusnya Beda sama laki-laki kita Tetap Ya kalau kita udah menikah sekalipun Bukan bini kita Jangan takut sama bini kita Tetap orang tua izinnya Beda sama ibu-ibu Setelah menikah Maka Ridho orang tua lepas bu Pindah kepada Ridho suami Makanya ibu cari Ridho suami Ya Makanya pulang ntar disini bu Pokoknya ibu Iya Cium tangan suaminya Waalaikumsalam bang Ayu minta maaf ya bang ya Selama ini belum bisa jadi siang bayi ya bang ya Pokoknya mulai detik ini Abang mau apa aja Ayo kasih Kecuali yang itu Gitu ya Iya bu Apa Kalem ntar kita bahas Ya cari atuh Mana coba yang janda disini Ntar ntar ane doain Ntar terakhir ya Jomblo janda ane doain Dan ntar dah Ya Gitu ya Jadi ibu-ibu cari Ridho suami Jangan kufur nikmat Kadang-kadang bu Nikmat suami udah banyak Udah bekerja Untuk menafkai anak istri semuanya Satu kesalahan suami Membuat hancur rumah tangga bu Karena perempuan tuh kadang-kadang begitu bu Kufur nikmat sama suaminya Tiap hari udah bekerja lelah Banting tulang Peras keringat Buat anak istri Gara-gara satu kesalahan Langsung hilang tuh semua nikmat Ya Ih kalem Kalem napa kalem dulu Ih itu kita bahas juga Pelan-pelan aja pelan-pelan Ya bu ini kita ngebahas perempuannya bu ya Perempuan jangan kufur nikmat Anda ada kesalahan laki-laki Yang tidak terlalu besar Ya toleransi sajalah Maafkan Kadang-kadang perempuannya kan ahli sejarah pak Ya Perempuannya ahli sejarah Ya Kalau kita mah kagak inget Perempuan bini kita pak Kesalahan 12 tahun 6 bulan 7 hari yang lalu Apal dia Oh iya Jangan pernah coba-coba Buat selama bini kita Belasan tahun lalu Dia apal Kamu kan dulu pernah begini yang Kapan ya Begitu kita mah Laki-laki mah lupa Sedikit memorinya Kalau perempuan berapa terah itu Wallahu akbar Dahsyat itu ingatannya Emang keren perempuan itu pak Ini perempuan ini mahluk Yang gak bisa disamain sama kita pak Mereka tuh multitasking person pak Kalau hp dia namanya multitasking ya Kalau kita nih pak Lagi ngelepon Lepon aja kita Kerja ngetik-ngetik aja Perempuan pak Bini kita ini Lagi ngegoreng ikan asin Gendong bayi Nonton TV Sambil teleponan pak Sekali Mantap Emang kita gak bisa bu Memang Allah ciptakan dengan bentuk masing-masing Default settingnya ya Settingan pabriknya kayak begitu emang Bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu Beda kalau cowok tuh fokus bu Satu kelarin Pindah ke tugas lain Kalau perempuan tuh di embat semua dia Tapi kelar semua Begitu Jadi bu ya gitu ya Jangan cari masalah sama suami Dah Begitu ya Kita bahas sekarang Kenapa ada selingkuh Kenapa ada pelakor Dan sebagainya Nah ibu tau gak Saya gak nyalain semua sama bapak bu Enggak Bapak ya jelas salah Gak bisa nahan syahwatnya Gak bisa nahan matanya Gak gadul basur Iya salah Tapi juga ada kesalahan di pihak Perempuan Harus adil kita Kenapa bapak pengen jajaran di luar Karena gak dapetin yang di dalam Amasa Kalau ada gua Nih bentar 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 Kalau Misalnya nengok ke kiri mulu ya Coba Ibu Saya mau tanya Kira-kira godaan Seorang laki-laki itu Ada berapa hal Katanya ada tiga ya Harta Kita bahas sekarang Apakah benar Laki-laki tergoda oleh harta Ya ada sih yang kegoda ya Tapi banyak juga laki-laki yang kuat prihatin kok Udah lah ustad Saya mah Hidup gini gak apa-apa dah Yang penting saya lurus Hanif Gak mau korupsi Harta Tidak mampu menggoda laki-laki Walaupun juga banyak yang tergoda Yang kedua Petahta Tahta jabatan Aduh ustad Gak apa-apa dah Saya mau orang kecil aja Gak usah jadi pejabat Hisapnya cepat Saya mah aman dah Ya tenang hidupnya Tahta Tidak mampu menggoda laki-laki Harta Tahta Beres dah sama gue Nah yang ketiga ini Wah Nita Begitu banyak tokoh besar di dunia yang hancur gara-gara fitnah Wah Nita Kenapa sebabnya Ini ibu saya kasih tau bu Ibu yang punya suami kerja di luar Pulang apa Berangkat dari rumah ke luar itu bu Pertama ketemu di jalan bu Lihat cewek bu Kincelong Ya Allah kincelong benar Mana pakai baju kurang bahan Begitu kan Dilihatin di mobil Mana dia Depan kita pakai motor Dibonceng Nungging ke depan Begitu kan Ya Allah Dilihat dosa Gak dilihat sayang Begitu kan Karena laki-laki dia pusing tuh Baru keluar rumah udah Udah pusing Sampai ke kantor Pasti ketemu resepsionis kan di kantor Ini saya mau tanya Receptionis cewek apa cowok biasanya Iya gak tau kenapa sih itu Cewek Cantik gak Cantik Orang paling depan Front office Harus yang cakep Saya pernah tanya sama HRD HRD saat pertama Jadi Seorang resepsionis adalah Harus Cantik Cantik wangi Masuk ke situ Ya pusing lagi gue Masuk ke lift Gabung sama karyawan lain Pada cantik Semua makin pusing Masuk ke meja kerja Disampingan temen sejawat Juga pada cakep-cakep semuanya Siang-siang Ntar di food court Ada SPG Nawarin rokok Ya Sama juga Gitu ya Pusing dia Ini syahwatnya laki-laki itu Bu gak terbendung Bu kalau di luar Bu makannya Kata Rasulullah S.A.W Wahai laki-laki Kalau syahwatmu bangkit di luar Maka pulanglah ke rumah Datangnya istri-istrimu Terdapat kenikmatan yang sama Berpahala sedekah dan barokah Ya Jadi kalau Kalem dulu kalem-kalem ya Laki-laki Kalau ini bul syahwatnya Pulang ke Rumah Makanya ibu Kalau suaminya pulang cepat Jangan ditanya Pulang cepat Bu gak tahan dia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu pulang cepat Ada maunya Modus namanya bu Jangan ditanya Udah seharian Ngeliat yang cakep-cakep Semua harapan Kita kan pengen pulang ke rumah Dapetin bini kita Cakep juga ya Cakep cantik Wangi pake baju bagus Itu ekspektasi Harapan Apa realitanya Bini kita Apa kenyataannya Masih pake baju dinas pak Iya gak Duster sobek Dia bilang katanya Pake baju dinas Mama apa biasanya bu Duster Bolong Bau amis Bau bawang Bau ikan asin Bojengko Segala macem Dari rupa ya Pas suami ibu Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam Papa Pas dibuka Innalillahi Wa innalillahi Raju'un Gini amat Bini gue ya Di luar makin Kincelong Kincelong Cakep-cakep Wangi-wangi Ketemu bini sendiri Dusternya bolong Bau ikan asin Tadinya mau pulang duluan Mah Papa Balik ke kantor lagi ya Ma ya Assalamualaikum Begitu dia Allahu akbar Ya bu ya Makanya bu Tolong Introspeksi diri juga Ya adalah Muasawahnya ya bu Ini kenapa suami gue Kok begini sekarang Mungkin ibu pelayanan kurang maksimal Pelayanan servisnya kurang memuas Memuaskan Bu Mohon maaf Ini 17 tahun ke atas Jomblo tutup kuping ya Ternyata ngebayang-bayang lagi Bu Tugas isi itu apa sih bu Saya tanya bu Apa tugasnya Nomor satu apa Apa yang nomor satu Nyuci Nyetrika Masak Tugas nomor satu apa ya Melayani Suami Tugas nomor satu Isi itu melayani suami Bu Kalau nyapu Nyetrika Nyuci Itu bisa kasih si mbak Eh ada pembantu di rumah gitu Kan kalau ada gitu ya Kalau enggak Kalau onri dah Masak Masak juga bisa kasih pembantu Atau kalau enggak ada Grab food Go food Apa kek gitu ya Tapi kalau melayani suami Kan enggak mungkin si mbak Mau emang Iya kan Makanya totalitas Seorang isi itu Untuk melayani suami Baru yang lain-lainnya Jangan Aduh bang Ayo sibuk di dapur bang Ya tinggalin dapur ma Gampang lah perma Aduh banyak warung disini Gitu ya bu ya Makanya tugas utama isi itu Melayani suami Supaya suaminya enggak pusing Karena ketika insyaallah Seorang suami Terpenuhi syahwatnya Enggak mikir macam-macam bu Kalau suaminya beri Beriman Tapi kalau emang hobi jajan Susah deh buda Gitu ya Pokoknya saya doakan nih Yang jombloan Jomblo wati Yang janda Yang duda Semua mendapatkan jodoh terbaiknya Dunia dan akhirat Amin Yang kedua Kenapa isteri masuk meraka bu Karena nih Enggak bisa jaga Lisannya Hati-hati bu Hobi banget Ngego Ngego Sib Ghibah Ibu tau ghibah itu apa Ya sahabatku Kalian tau gak apa itu ghibah Kata rasul pura-pura nanya Sama sahabat-sahabatnya Allah dan rasul lebih tau Kata rasul Ghibah itu Engkau membicarakan Apa yang ada pada saudaramu Itu namanya ghibah Kata para sahabat ya rasulullah Kalau yang kami bicarakan itu benar bagaimana Kalau yang bicara Kalau kalian bicarakan itu benar Maka itu ghibah Dan kalau yang kalian bicarakan itu dusta Itu namanya fit Serba salah ya bu ya Ngomongin orang Itu benar bu Fakta Realita Kejadian beneran Ibu omongin dia gak suka Jadinya Ghibah Ada seorang nih Bercerai 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 benar dia Fakta Bukan dusta Tapi ibu omongin perceraiannya Dan dia gak suka Jatuhnya Ghibah Apalagi dia gak cerai Kadang-kadang ada artis ya bu ya Ada RT Oh tuh rame banget Ada RT bu ya Rame benar tuh ya Netizen ada tim ini sama tim itu Begitu Oh tuh rame tuh komen-komennya ya Kebanyakan tim pokoknya pengen cerai tuh katanya Lah ini gimana sih yang kawin siapa Netizen rame Bener Hati-hati lah bu Membahas itu Kalau yang dibahasnya itu gak suka Ghibah jatuhnya Makanya Fatwa ulama Gosip Ketika mengomongi Membicarakan kejelekan orang lain itu Hukumnya Haram Infotainment hukumnya Haram Kalau sedang membicarakan aib orang lain Kalau kebaikan-kebaikan gak apa-apa Tapi kalau membicarakan aib orang lain Jatuhnya Haram Itu televisi Sekarang pindah ke Instagram Ada namanya Lambe Turah Lambe Nyinyir Lambe-lambbean Semua dah pokoknya itu Itu juga Ibu nih mati Jadinya Haram Hati-hati Hati-hati Ghibah ini dosa besar bu Tapi kerjaannya gampang Ringan Gak kerasa Tau-tau Entah ibu bangkrut Di akhirnya ditimbang Di Yomil Mizan nih Ibu sholat Ibu ngaji Ada pahalanya sebelah kanan Tiba-tiba kok Hilang atu-atu-atu Kenapa? Hilang ibu Diambil sama orang Ibu gibahin Sama orang Ibu jolimin Ya Allah Hati-hati ibu ya Ghibah itu Allah mengumpamakan Sebagai apa? Makan daging bangkai Ayuhibu ahadukum Ayyakulallah ma'akihi Maitang fakalih tumuh Kata Allah subhanahu wa ta'ala begitu Jaluhujur Apakah kalian suka Makan daging bangkai Saudara kalian sendiri Pasti kalian akan jijik Karenanya Hati-hati dengan ghibah Itu ghibah ya Walaupun ada 6 macam ghibah Yang diperbolehkan Kata Imam Nawawi Nanti kapan-kapan kita bahas ya Lanjut Sampai jam berapa Panidia saya MC-MC Sampai beres Aduh Pemagrib Mau berangkat saya bu Tinggalan Tersawatnya ya bu Try dari saya bu Rasulullah s.a.w. ini Masya Allah bu ya Tauladan kita bu Dalam segala macam Ini kan tadi Kita ngomong banyak rumah tangga Saya mau kasih tau Bagaimana rasul Sebagai seorang suami Saya mau tanya bu Kira-kira rasul Romantis gak bu Suami ibu romantis gak Tuh Para suami Romantis itu Sunnahnya Rasulullah s.a.w. Jangan Diabaikan itu Pegangan tangan Itu sunnah loh Kadang-kadang bu Kalau pacaran Pegangnya Kencang banget Nempel kayak perangkuk Maksudnya ini kah bu Suami dimana Bini dimana Ibu Kalau ke mal Jalan gitu Dipegang gak tangannya Mas suami Bro Pegang tangan Bini kita Repot Kalau gak dipegang Wai para laki-laki Kalau masuk mal Gandeng istrinya Pegang tangannya Karena ketika Antum lepaskan Berbahaya Bisa masuk kemana-mana Antara dia Pegang Pegang tangannya Sunnah rasul Yang menggenggam tangannya Itu sunnah rasul Hati-hati ibu ya Ibu sampaikan ke bapak Bang Pegang napa tangan air Bang Digenggam Jajimahnya Luruh Duasanya disitu Genggam tangannya Itu sunnah itu Rasul Masya Allah Nih mohon maaf Kalau minum Mama bininya Maishya Radiyallahu Anha Bismillah Kalau ustaz bu Ada caranya Bu minum aja bu Pakai peroloh dulu Minum Rasulullah s.a.w. Ya bu Di bibir yang sama Dengan Aishya Radiyallahu Anha Di lokasi bibir yang sama Ya Ibu kalau minum Nama suami Lokasi bibirnya yang Yang sama Jomblo jangan dibayangin Awas ya Lokasi bibir yang sama Ya Yang gak misah-misah Itu tandanya Kecintaan kita Sama pasangan kita Romantisme Rasulullah s.a.w. Bu Ada sebuah kisah Yang luar biasa bu Ceritanya Rasulullah s.a.w. Itu bu Kalau habis dakwah Subuh-subuh Suka disiapin bu Air manis lah ya Kita mati manis Sudah begitu ya Pulang dakwah subuh Disiapin Teh manis sama Aishya Radiyallahu Anha Tiap hari bu Setiap disiapkan teh manis Diminum sama Rasulullah s.a.w. Disisakan setengahnya Atau sebahagiannya Kepada istri beliau Ya Manis Rasulullah minum Aishya meminum juga Di lokasi bibirnya Rasulullah s.a.w. Setiap hari Setiap hari kayak begitu Suatu saat Mungkin Aishya sedang teledor Atau sedang Banyak pikiran Yang tadinya Mau buat teh manis Salah masukin gula Yang dia masukin Garam Jadi teh asin dah Seperti biasa Beliau sungguhkan Kepada Rasulullah s.a.w. Rasul makan Baik sangka aja Manggilnya apa Ya Satu lagi bu ya Kalau manggil Rasulullah s.a.w. Gak pernah manggil nama bu Ya Pakai julukan Ibu dipanggil sama suami Apa itu Hah Coba 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 Beneran nih Jangan-jangan Jangan ngarang-ngarang nih Ibu Dipanggil apa sama suaminya Sayang Bener bu Masya Allah Walaupun udah tua sayang bu ya Bener ya Sayang Apa lagi ibu dipanggil ya bu Ayang Bebe Ai Bebe Ada deh loh Dipanggil Ay itu belum tentu Ayang loh Ayam siapa tau Atau Beb Belum tentu Bebek Bebek mungkin itu Jangan GR dulu ya Ahebe Pokoknya panggil Dengan julukan Kesayangan Ya Humairah Wahayang pipinya Kemerah-merahan Masya Allah Ustadz Bini ayah pipinya Kegah merah Ustadz Hitam buruk Gimana Ustadz Ganti julukannya Hajar Aswad Setuju bro Ya hajar Aswad Gak enak Bener Gitu ya Pokoknya Rasulullah gak pernah Manggil dengan Nama beliau Selalu dipanggil Dengan julukan Kesayangan Ceritanya Disiapin kan Temanis kan Diminum sama Rasulullah Tegukan pertama Glek Tuh teh Asin tuh Glek Rasul gak komentar Beliau tuh gak banyak komentar Udah tau Asin Bukan dibuang Bukan dikomentarin Masih diabisin Masih diabisin Glek Glek Sampai tuh abis Udah kayak orang haus Padahal tuh teh Teh Asin Aisyah bingung Kan gak biasa Kayak begitu ya Biasanya kan disisain Separoh Apa sebagian Buat Aisyah Ini diminum abis Karena Aisyah tuh Agak pencemburu Suka ngambek Masih kecil Ya Rasulullah Kenapa dihabiskan Rasul gak ngomong apa-apa Diam aja Sambil mukanya bersungut-sungut Diambil itu Gelas Masih ada sedikit Dia dicolek Dicobain Ya Allah Ya Rasulullah Ini kan Asin Kenapa kau tidak bilang Dari tadi Kau malah dihabisin Apa kata Rasulullah Seorang suami itu Ketika ada sesuatu yang manis Dia bagi sama istrinya Ketika mendapat sesuatu yang asin Yang gak enak Dia telan sendiri Tuh Begitu suami Ya Kalo ada yang manis-manis Bagi mah bininya Yang gak enak Telan sendiri Jangan dibalik Yang manis Sama bini orang Ya Gitu ya Bu Itu Rasulullah Bu romantis Ya Sunnah bu romantis Itu Lomba lari sama Aisyah Radiyallahu anha Lomba lari Ibu pernah lomba lari Ibu sama suaminya Iya ustad Lomba lari Dari kenyataan hidup Lomba lari Suatu ketika Bercanda Ini becanda Rasulullah Sama istrinya Suatu ketika Yang pertama menang itu Aisyah Ketika awal nikah Aisyah menang Bu Ya Rasulullah Aku menang Karena baru nikah Tubuhnya masih langsing Cepat larinya Rasulullah kalah Yang kedua Rasul Ganti menang Karena sudah menikah Lebih besar tubuhnya Aisyah Kali ini aku yang menang Ya Aisyah Tubuhmu kegedean Jadi begitu Itu becanda Bercanda Rasulullah Masya Allah Romantis itu Sunnah Rasul Makanya Bu pulang ke rumah Entah romantis Pokoknya romantis Ustadz Kan romantis Butuh duit Ustadz butuh modal Gak perlu Bu Ini saya Bu Kalau candlelight dinner Di pecel lele sama bini saya Bu Pecel lele Di warung tenda gitu ya Pakai lilin dah Kan ada lilin ya Buat alat ya Buat ngusil alat ada ya Ya udah itu kan sama Lilin juga Ya Pecel lele Ada lilin Gak apa-apa Candlelight dinner juga kan Gak apa-apa Romantis itu Gak selalu mahal Bu Ah baru datang Udah mau kelar Bro Dia peka berarti Tadi aneh singgung temanis kan Baru datang dia Tadi harusnya Gue bilangnya Rasulullah Es sampur Gitu ya Datang es sampur Aduh peka juga dia Lumayan dah gitu ya Ibu ya Baik Bu Demik Panas Panas sumpah Benernya Panas Bang Ente ketahuan banget Bang Ya Allah Ya udah Aneh bukan Panas banget Allah Ya Bu ya Terakhir dari saya Bu Terakhir nih Bu ya Ini kan tauladan kita Bu Rasulullah Sallam itu Masya Allah Bu Semua aspek kehidupan Beliau tauladannya Ya Suami terbaik Rasulullah Sallam Pemimpin terbaik Rasulullah Sallallahu Sallam Guru terbaik Rasulullah Semuanya Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Bu ya Makanya Tumbuhkanlah Pupuklah selalu cinta kita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan selalu membaca Salawat kepada beliau Karena kata Rasulullah Sallam Mansullah Ya mansullah Alayhu wahidatan Badan saya bersalawat Selat sekali pada Rasulullah Salallahu alaih asran Maka Allah akan bersalawat Selawat kepadanya Sepuluh kali Ibu Jadi Ibu banyak-banyak Baca salawat ya Bu ya Sambil gorengan asin salawat Sambil ngasuh Sambil ngasuh bocah salawat Banyakin salawat Bu Supaya apa Bu Nanti kita diaku Sama Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Karena satu-satunya Nabi Yang bisa Kasih syafat Itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Bu Dari semua Nabi Pilihan itu Bu Nggak ada yang bisa Bu Nanti Bu Di akhirat Bu Manusia berbondong-bondong Datang tuh Bu Datang kepada Adam Datang kepada Adam AS Faya kuluna isyfalan Ila Rabbika Wahai Adam Tolong dong Mintain syafaat Sama Tuhanmu Kita ngomong gitu Bu Kata Adam apa Lestulaha Nggak bisa Nggak bisa Walakin alaikum Bi Ibrahim Tapi kalian dapat Datang ke Nabi Ibrahim Fainnahu Khalil Rahman Karena Ibrahim itu Khalil Rahman Kekasihnya Ar-Rahman Datang ke Ibrahim Faya sun Ibrahim Apa kata Ibrahim Faya kuluna Lestulaha Aku juga nggak bisa Kesafat buat kalian tuh Masya Allah Adam nggak bisa Ibrahim nggak bisa Walakin alaikum Bi Musa Tapi kalian Datang ke Nabi Musa AS Fainnahu kalimullah Karena Musa Pernah ngomong Sama Allah langsung tuh Ya Datang ke Musa Ngomong minta Samaat juga Apa jawaban Musa Lestulaha Aneng nggak bisa Walakin alaikum Bi Nisa Tapi kalian dapat Datang ke Nisa Fainnahu ruhullah Wa kalimatuh Karena Nabi Isa itu Ruhnya Allah Wa kalimatuh Nabi Isa itu Ruhnya Allah Ini pertanyaan saya Bu Nabi Isa Siapa bapaknya Siapa bapaknya Punya nama Isa Satu-satunya perempuan Yang bisa hamil Melahirkan Tanpa sentuh laki-laki Adalah Siti Mariam Warga menteng Nggak ada ya Ada cewek Gede perutnya Belum nikah Eh kenapa Sunnahnya Siti Mariam Nggak ada Nggak ada Nggak ada Boong Ada laki-cewek Pokoknya Hamil Nggak ada Cowoknya itu Boong Kalau nggak disentuh Pasti ada sentuhan Dulu di Cianjur Katanya masuk angin Langsung Kembung Bukan hamil Jadi Datang ke Isa Apa kata Isa Bu Lastulah Nggak bisa juga Adam Nggak bisa Ibrahim Nggak bisa Musa Nggak bisa Isa Nggak bisa Empat Nabi Gacauan Empat Nabi Gacauan Semua Nggak bisa Semuanya Tapi kalian semua Dapat datang Ke Muhammad Maka mereka Datang kepadaku Kata Rasulullah Aku Berkata Aku bisa Memberikan kalian Syafaat Aku minta Izin sama Tuhanku Dan Tuhanku Mengizinkan Aku Satu-satunya Nabi Yang memberikan Syafaat Buat umatnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita Kita semua Sebagai umatnya Rasulullah Dibangkitkan Bersama Rasulullah Dan kelak Masuk surga Bertetangga Dengan Rasulullah Terima kasih Mohon doanya Saya pamit Segera Mau fly ke Papua Semoga Allah Mengumpulkan kita Hari ini Di dunia Dan kelak Kita berkumpul Bersama-sama Lagi di surga Amin Ya Rabbul Subhanakallahu Abihamdika Asyadu Alla ilaha ila Antah Astagfirullah Wa'atuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Assalamualaikum